Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di aneka elektronik Oke langsung saja untuk kali ini yaitu cara service dispenser disini yaitu merknya Miyako kata yang punya disini untuk dispensernya dia masih baru ya dari toko katanya setelah beberapa hari katanya nggak bisa panas disini disertai disini untuk lampu ini lampu merah dia nggak nyala hanya lampu hijau nya saja disini biasanya kalau yang normal dia kalau pertama dicokan di on kan dia lampu merah nyala jadi nanti setelah dia panas udah tercapai panasnya dia akan mati untuk lampu merahnya tapi disini waktu pertama dicolokan dia lampu merah juga nggak nyala sama sekali sedangkan lampu hijau nya nyala disini ya oke langsung saja kita coba tes dulu kita colokan dulu kita colokan disini ini dia bisa dilihat disini lampu hijau dia udah nyala tapi lampu merah disini nggak nyala sama sekali oke nanti kita coba cek saja permasalahannya dimana ini dia sini ada saklar untuk pengaturan on off nya disini ya kita bongkar saja dulu ini dia kita lepas dulu ini dia isinya seperti ini untuk bagian dalamnya jadi nanti kita cek mulai dari perkabelannya disini untuk tegangan 220 otomatis sudah masuk karena lampu hijau dia nyala normal tapi nanti kita coba cek ya disini terutama disini di tepung sini bagian pemanasnya nah ini dia nanti kita coba cek Hai atau mungkin ini disini ada termostat apabila termostat dia mati atau bermasalah juga menyebabkan dia Hai arus yang ke sini dia enggak connect mati otomatis lampu merah juga mati ya ya kita langsung saja kita coba lepas aja dulu untuk termostatnya untuk pengecekannya untuk memastikan normal tidaknya nah ini dia termostat yang tadi saya masuk nanti kita coba lepas aja dulu sini dia posinya dia nempel di tabung pemanas ini kita lepas aja dulu Hai gini dia udah terlepas untuk termostatnya disini Hai disini dengan kode yaitu KSD301 terus disini ada kode lagi untuk ukuran termostatnya yang dipakai nah ini dia 250 volt Hai 5 ampere disini terus untuk ininya 86 n T150 disini ya untuk kode termostatnya kita pastikan dulu kita ukur saja pakai multitester kita langsung saja kita ukur ya dia ini suara kita bib ini ya kita ukur saja disini nah ini dia bisa dilihat ya disini dia diukur seperti dia nggak nyambung seharusnya dia bunyi seperti ini nah ada bunyiti tapi disini setelah melewati termostat dia nggak nyambung yang artinya mati kebetulan disini udah tak siapkan untuk termostatnya yang baru kita coba bandingkan dengan termostat yang baru disini ini bunyi kita coba nah ini dia bisa didengar ya yang normal dia setelah melewati termostat dia bunyi yang artinya berarti masih nyambung masih normal sedangkan yang bawahnya tadi udah mati saja kita pasang saja yang baru Hai seperti tadi disini udah ada soket tinggal kita pasang saja soketnya hai 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 lalu kita buatkan kembali seperti semula ini dia udah pasang untuk termostatnya sekarang kita coba atas saja kita colokan hai 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 Oke bisa dilihat disini ya lampu merah disini udah menyala yang artinya berarti udah normal Hai Oke itu saja untuk service kali ini yaitu cara service dispenser disini mereknya miyakoh atau cara memperbaiki miyakoh tidak panas disini ternyata penyebabnya disini ada termostat yang bermasalah atau udah rusak mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh